Panjat tebing menjadi salah satu cara ngabuburit yang dilakukan sejumlah orang di kota Banjar. Hobi yang menguji adrenalin dimanfaatkan untuk menunggu waktu berbuka puasa tiba. Lokasi ngabuburit sambil ujinya li ini berada di Tebing Mandalare, Desa Rejasari, Kecamatan Langansari. Ngabuburit identik dengan berburu takjil untuk berbuka puasa. Namun kegiatan tak biasa untuk menunggu waktu berbuka puasa ditunjukkan komunitas panjat tebing. Sambil menunggu beduk maghrib, mereka menunjukkan keahlian memanjat tebing dengan ketinggian lebih kurang 20 meter di Tebing Mandalare, Desa Rejasari, Kecamatan Langansari. Komunitas panjat tebing sendiri membuka latihan untuk masyarakat umum yang ingin menguji adrenalin. Selama bulan Ramadan, latihan dibuka sekali dalam sepekan. Salah seorang anggota komunitas, Dede Haris, mengatakan berpuasa bukan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi diisi dengan kegiatan positif. Pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berlatih mulai pukul 2 siang hingga 5 sore. Menyeluhkan hobi juga untuk uji adrenalin, nunggu berit, sambil menunggu bedan maghrib, ya kita beraktifitasnya yang positif. Capek sih ada, cuman ya daripada bermalas-malasan ya kita sambil olahraga aja. Dari jam 2 sampai jam 5 sore. Untuk umum, kebetulan ini kan di kota Banjar, silahkan yang misalnya hobi, kegiatan alam bebas, berpetualang, silahkan bisa bergabung dengan kami. Mereka kata, salah seorang peserta mengaku senang dapat ikut panjat tebing untuk menunggu waktu berbuka puasa. Jika ingin merasakan sensasi ngabuburit dengan memacu adrenalin, komunitas panjat tebing siap melayani masyarakat yang ingin berpetualang di alam bebas. Dari kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan.